Hai nah disini aku ada timun ya guys jadi aku akan potong terlebih dahulu ya Halo teman-teman Assalamualaikum nah disini aku ada itu apa ceker ya dan kali ini aku mau bikin salad ceker ya ala-ala Thailand gitu ya guys kemudian aku akan rebus cekernya terlebih dahulu ya selama 15 menit dan setelah 15 menit aku akan rendam pakai air es aku akan rendam selama satu jam ya kurang lebih disini aku ada seledri ya ini seledri Cina ya guys jadi ini aku akan potong-potong kayak gini ya dan disini juga ada daun seledri ya yang biasa itu kemudian ini ada bawang putih aku cincang ya aku juga akan potong ini wortel ya ini wortel aku potong gorek api oke lanjut ini ada bawang merah ya aku pakai dua siung ya guys kemudian aku potong-potong yang kayak gini ya Hai kemudian ada dua buah cabe ini sesuai selera ya kalau suka yang pedas bisa ditambahin dan disini aku ada lemon ya aku pakai satu buah lemon tambahin separoh ya karena aku nggak ada jeruk nipis ya guys jadi makanya aku tambahin separoh lagi kalau misalkan kalian ada jeruk nipis bisa tambahin jeruk nipisnya satu lemonnya satu ya kemudian aku akan peras kayak gini ya dan nanti bijinya dibuang ya guys oke lanjut lagi guys nah disini aku udah taruh semua bumbu ya kemudian dua sendok gula pasir ya terus peresan lemon dan ini adalah fish oil ya guys jadi ini asin ya kita nggak nggak pakai garam ya cuman pakai fish oil karena fish oil ini asin ya guys ini sesuai selera nanti kita cobain ya dan ini ada sambal ini sambal Thailand ya jadi ini aku pakai dua sendok aja dulu Hai jadi sambal ini rasanya manis sama spicy ya jadi enak banget ya guys Hai kemudian aku aduk-aduk ya sampai merata ya dan disini aku akan cobain rasanya itu ya pas apa kurang gitu ya guys kemudian sambil diaduk-aduk ya ternyata kurang itu ya guys sambalnya ya aku tambahin sedikit jadi ini cocok banget ya guys untuk cuaca kayak gini ya panas-panas pengennya yang seger-seger gitu ya kemudian aku tambahin satu sendok cuka ya atau vinegar putih white vinegar ya dan aku akan cobain lagi ya guys Hai dan ini setelah aku cobain ternyata kepedesan guys dan aku akan tambahin lagi gula ya satu sendok aja dan kemudian diaduk rata oke lanjut guys sekarang ke ceker ya dan ini cekernya udah aku ambil tulangnya ya jadi setelah aku rendem pakai air es kemudian aku ambil tulangnya kemudian kita masukkan semua bahannya ya dari timun wortel terus daun seledri ya Oh ya guys aku juga lupa tadi jadi ini aku tambahin bawang bombay ya Nah setelah kita taruh semua bahan kemudian kita pakai sambalnya itu ya sosnya itu kita campur dan aduk secara merata ya Hai dan aku tambahin sedikit eh fish oil ya guys Oh ya guys jadi semua resepnya ini nanti aku aku akan cantumin dalam deskripsi box ya Oke guys dan terakhir aku akan cobain dulu ya aku cobain dan cekernya guys ya Hai jadi ini cekernya enak banget ya guys tidak itu tidak terlalu lembek gitu ya karena udah ditaruh dalam lemari es makanya jadi ya keras keras gimana gitu kemudian simpan dalam lemari es kurang lebih satu jam atau dua jam biarkan dingin gitu ya guys Hai dan ini hasilnya guys cantik banget ya rainbow warna pelangi ya karena ada warna merah dari bawang merah terus ada putih bawang bombay ya ada wortel terus ada timun jadi seger banget ya dan seperti biasa jangan lupa di like comment dan subscribe hai hai hai